Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Uleg. Kali ini kita akan mengulas dan membahas semua kuliner di dunia. Semuanya kami rangkum dalam foodie. Jika kamu berkunjung ke suatu daerah, kurang lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh untuk dibawa bulan. Hampir semua provinsi di Indonesia mempunyai oleh-oleh khas daerah, tak terkecuali di Provinsi Riau. Provinsi yang terletak di tengah pulau Sumatera ini mempunyai oleh-oleh berupa makanan khas Riau. Pengaruh budaya Melayu membuat oleh-oleh makanan ini sangat khas dan berbeda dari daerah lain. Yuk simak beragam oleh-oleh yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Riau. Bolu Komojo Bolu Komojo adalah kue basah tradisional khas Riau yang memiliki bentuk yang unik. Bolu ini berbeda dengan kue bolu lainnya, karena dipanggang dengan cetakan berbentuk kelopak bunga kenanga. Bolu ini terbuat dari campuran adonan telur, tepung, santan, margarin, dan gula pasir. Tekstur kue ini padat dan legit di mulut. Kue ini dapat diparesikan dengan rasa pandan, durian, coklat, dan lain-lain. Keripik Nenas Pekanbaru dikenal sebagai salah satu kota di Riau dengan perkebunan nenas terbesar. Buah berwarna kuning ini memang mudah tumbuh di area Pekanbaru. Tak heran jika di sini dapat ditemukan berhektar-hektar kebun nenas. Karena inilah olahan buah nenas menjadi ciri khas kuliner Pekanbaru. Salah satunya adalah keripik nenas. Di kota lain, buah nenas jarang sekali dijadikan keripik. Inilah mengapa oleh-oleh khas Pekanbaru berupa keripik nenas sangat diminati. Keripik bercita rasa manis ini rasanya enak dan teksturnya sangat renyah. Jika tertarik membelinya, wisatawan bisa membelinya di aneka toko oleh-oleh seputaran kota Pekanbaru. Kacang Pukul Oleh-oleh selanjutnya yang khas kota ini adalah kacang pukul. Ya, cemilan ini memang berupa kacang yang diolah menjadi kue kecil semacam enting-enting. Rasanya sangat gurih dan nikmat. Biasanya, kacang pukul akan dibungkus seperti permen atau biskuit kecil, sehingga jika makan satu bungkus saja tidak akan cukup. Kacang pukul biasa dimakan orang-orang di Pekanbaru sebagai teman minum teh di sore hari atau sekedar sebagai cemilan. Kacang pukul ini sudah menjadi item wajib yang akan ditemukan oleh wisatawan yang mampir ke aneka toko oleh-oleh di Pekanbaru. Jadi, jangan khawatir kesulitan menemukan cemilan ini. Dodol Kedondong Dodol biasanya terbuat dari gula aret. Tapi kalau dipekanbaru, dodolnya akan sedikit berbeda karena dibuat dari buah kondondong. Ya, buah kecil ini diolah bersama dengan gula hingga akhirnya menjadi dodol yang bertekstur kenyal dan lengket. Dodol Kedondong memiliki cita rasa yang unik dan beda dari dodol biasanya. Jika penasaran dengan rasa dodol Kedondong ini, cemilan yang satu ini bisa dibeli di aneka pasar tradisional. Harganya murah dan banyak juga yang dijual secara kiluan. Jadi, lebih mantap jika ingin membeli dalam jumlah banyak sebagai oleh-oleh. Salai Ikan Patin Di Pekanbaru banyak sekali sungai yang dihuni oleh ikan patin. Banyak juga penangkaran ikan patin di sini. Inilah alasannya mengapa ragam kuliner Pekanbaru banyak didominasi oleh makanan-makanan yang berbahan dasar ikan patin. Di antara banyak olahan tersebut, salai ikan patin menjadi yang paling terkenal. Salai ikan patin merupakan olahan ikan patin yang dibuat dengan cara mengasap ikan hingga setengah kering dan berarumah khas. Salai ikan patin biasanya disajikan dengan sambal dan nasi putih. Salai ikan patin bisa dibawa sebagai oleh-oleh karena proses pengasapan ikan menjadikan ikan lebih awet dan tahan menempuh perjalanan hingga berhari-hari. Lope Bugi Lope Bugi merupakan kue basah khas Pekanbaru. Bahan utamanya adalah tepung dan sari pandan. Kue kecil ini dibungkus satu persatu dengan daun pisang kemudian dikukus. Rasanya sangat manis dan lezat di lidah. Bagi yang menginginkan kue ini sebagai oleh-oleh, Lope Bugi banyak tersedia di pasar tradisional dan juga di beberapa toko makanan di Pekanbaru. Karena ada santan di dalam bahannya, Biasanya makanan ini tidak begitu awet sehingga harus cepat dikonsumsi. Nah itulah oleh-oleh makanan khas Riau. Kira-kira kamu mau coba yang mana ya? Jangan lupa untuk share video ini jika kamu suka. Thank you and see you in next video.